Halo, perkenalkan nama asli saya Dwi Martanto Tetapi di dunia film Saya pakai nama Dwi Malmsteen Dan di sini Di warung mandra The Movie ini Salah pelet Saya bertugas sebagai crew Di bagian lighting Membantu Bapak Surat Dara Ferry Santoso Dan Alhamdulillah Berkat saya berjumpa lagi dengan Pak Ferry Akhirnya mungkin ini adalah rezeki saya Dan saya sangat bangga dengan Pak Ferry Dan keluarga warung mandra The Movie Dkw Channel Pertazan Dan saya Stefanus Dari kita ini perwakilan dari crew-crew Soalnya banyak yang belum bisa hadir di sini Dan kami salah satunya Dan saya sendiri juga bagian alat-alat Dan juga pemain dadakan Pemain dadakan soalnya setan satu itu sama setan dua meriang Ternyata Para pemeriksa sekalian Disuruh syuting malah meriang di lokasi Jadi gak bisa ikut setan satu, setan dua Dan saya jadi setannya Yang rambutnya pirang tapi udah hitam lagi Kalau untuk produksi ini memakain waktu berapa lama? Untuk proses syuting kemarin berapa lama ya? Lima hari lima malam Sobat-sobat di kafe semuanya Jadi disitu Oh disana Gak cuman syuting aja disana Oh banyak Kesaksian-kesaksian lucu Boleh disitu kesaksian ya? Boleh? Boleh ya Pak Sutradara? Boleh, boleh Jadi Jadi kan setan satu, setan dua itu kan meriang kan ya Jadi harus dipulangkan dari lokasi Nah Saya itu waktu sesi make up Yang kemarin itu sesi make up Sama mbak Sri Yang make up saya itu mbak Sri Jadi saya ketiduran tuh Sobat BKV disitu ketiduran Nah Ada pemain mbak Dian Mbak Dian Dia gak tau saya tidur disitu Saya tidur sambil duduk gini kan Sambil duduk gitu Nah Sudah di make up selesai Sudah serem gitu kan Saya dipojokkan Nah Mbak Dian itu masuk ngeliat saya Dia teriak Nah Pemain yang lagi Take Take gambar Di luar juga ikut teriak Ikut teriak Dan yang tidur di belakang Bagian belakang juga Itu ikut kebangun juga Lari keluar Dikira ada apa Soalnya di tempat itu kan Agak Serem kan Dikira itu mbak Dian itu kesurupan Ternyata ngeliat saya Saya sendiri yang tidur Terus kebangun itu Juga kaget kan Kenapa Kenapa Gitu Banyak itu Terus sakitnya kita break Terus Untuk Pengalaman syuting itu ya Secara Pribadi Ada gak sih Katanya kan Dari beberapa pemain kemarin Ada yang merasakan Hal-hal yang negatif Kalau untuk Mas Amus dan Mas Budi sendiri Ada gak Merasakan hal seperti itu Saya kalau biasanya hal negatif itu Kemarin si Mas Wawad kali ya Yang katanya denger Oh iya denger Denger suara kaki itu ya Denger suara Anak-anak kecil Langari Iya Semua pak Pak Donan Pak Donan Nusantara juga tuh Katanya Dia takut ke kamar mandi Terus siapa lagi Itu banyak Banyak yang di Pendopo juga tuh Pendopo itu katanya Pendopo itu ada Sosok Yang Hitam Tinggi Tapi tidak ada kepala Terus Waktu saya Di dekat kandang itu Yang dekat partiran Waktu itu Masih sore sih Jam 8 Kandang mana Mas Yang di luar itu Iya Yang kandang keluar itu Ada Ada Suara itu Kunil anak Senyam-senyum Cengar-cengir Di situ Yang pendopo Yang atas ke depo Oh iya Terus Untuk Mas Stefanus Dan Mas Dili sendiri Pengalaman selama Shooting itu Bagaimana Pengalamannya Seru apa Bagaimana Pengalamannya Ketika kita tag itu Seru Cuman kalau udah selesai Udah kita Beri istirahat itu Capeknya bergerasa Jadi ketika Kita Ayo-ayo-ayo Kita set ini Set itu Gitu Itu masih Fun lah Maksudnya Ada bercanda Bercanda Gitu Cuman kalau misalnya Udah break itu Boy yang Tulangnya udah Hampir kayak Buk Copot semua Itu kalau bisa Boleh bawa infus Pakai infus Kalau Mas Dwi Eh iya Mas Dwi Betanya Beda Keru sama saya Tidak bisa dikata-kata Intinya Sangat Bahagia Sangat Fun Meskipun Capek Ya pasti Capek Tapi Ketika kita Sudah ada Di lokasi Rasa capek Itu pun Tidak ada Sama Sekali Adanya Cuman Have fun Senang Dan Happy Pokoknya Wiss Jangan mundur Ya Jangan digunyak Nempel Aja Tau ya Tempatnya Soalnya Saya bukan orang sini Juga Pau Ning Pau Ning Jati Kali Ya Iya Gak Sih Di Mijen Pokoknya Yang di area Mijen Pokoknya Satunya Satunya Di Kota Lama Satunya Di Semarang Bawah Yang satunya Di Di area Mijen Kota Lama Kota Lama Kota Lama Kota Lama Boy Kota Tua Enggak Biar Dikira Orang Modern Aja Terus Untuk Mas Dwi Dan Mas Anus Kira-kira Ada Adanya Pasan Untuk Sobat Sobat DKV Yang Berada Di Seluruh Indonesia Oke Buat Sobat DKV Yang Hari Ini Masih Berjuang Merintis Masa Depan Tetap Menyerah Dan Jangan Semangat Tetap Menyerah Tetap Semangat Dan Jangan Menyerah Terus Untuk Rencana Premier Ini Di Tanggal Berapa Nah Itu Dia Sobat Sobat DKV Channel Semuanya Jangan Lupa Premier Kita Warum Anda Temui Salah Pelet DKV Channel Production Akan Tayang Premier Hari Sabtu 19 19 Bulan 6 2021 Jam Berapa Mas Anus Jam 7 Malam Oke Jam 7 Malam Jangan Lupa Ya Sobat TKV Semuanya Sampai Sampai